Seorang artis yang bernama Vanessa Angel ditangkap polusi resursus Surabaya naik prostitusi online. Inilah tempat dimana Vanessa Angel menjemput rejeki. Tadinya menjemput rejeki, jadinya menjemput polisi. Itu kata-kata yang pantas buat Vanessa Angel. Ia ditangkap dengan seorang model bintang dewasa yang bernama Afrilia Syakila. Ia ditangkap karena telah melakukan tindakan prostitusi online. Menurut pengakuan, ia sekali kencan seharga 80 juta rupiah. Wow, mulai yang sangat fantastis. Sedangkan Afrilia Syakila bandrol dengan harga 25 juta rupiah. Sekali show atau sekali kencan. Dunia artis dihebohkan dengan berita tertangkapnya Vanessa Angel. Dan manajer dari Vanessa Angel sangat terkejut. Di mana-mana diceritakan bahawa Vanessa Angel berangkat ke Surabaya Untuk menjemput rejeki di awal tahun 2019. Tetapi bukan rejeki yang dijemput. Tetapi dia lah yang dijemput polisi. Karena melakukan kodik etik. Dia sangat. Dia merupakan artis yang ke-6 yang ditangkap. Karena telah melakukan prostitusi online. Sebelumnya ada beberapa artis yang tersangkut masalah prostitusi online. Salah satunya adalah Nikita Mirzani. Dengan tarif yang fantastis juga. Sebesar 80 juta rupiah. Sekali kencan. Wow. Artis, dunia artis memang dunia yang penuh dengan sensasi. Dan penuh dengan ketidaktahuan. Dunia hitam. Dunia yang penuh happy-happy. Vanessa Angel telah membintangi beberapa film dikenaannya. Makanya dia sangat dikenal di jalanan masyarakat Indonesia. Ia dipencani oleh seorang pengusaha yang kaya raya. Makanya dia bisa membayarnya seharga 80 juta rupiah. Wow. Inilah artis. Artis di balik layar. Kita tidak tahu rupanya permainan mereka begini. Makanya artis kaya-kaya. Karena mencari duitnya gampang sekali. Meraup duitnya gampang sekali dengan cara yang tidak dibenarkan menurut agama. Vanessa Angel merupakan temannya Ayo Tintin. Temannya artis-artis yang menurut agama dia tidak disangka kok bisa begini. Padahal selama ini kita tidak pernah membayangkan dia bisa tersangkut kasus yang sangat memalukan. Baik untuk kalangan artis maupun untuk kalangan keluarga dia sendiri. Sehingga menimbulkan efek yang sangat negatif di masyarakat Indonesia. Setelah tertangkapnya Vanessa Angel yang katanya wow nilai bayarannya luar biasa. Ia ditangkap bersama seorang model yang bernama Afrilia Shakila. Afrilia Shakila merupakan model majalah dewasa yang sangat vulgar. Beberapa video yang pernah diunggah ke Instagramnya, ke Facebook dan ke media sosialnya. Sungguh sangat sangat sungguh. Cuma itulah model yang sangat disayangkan. Yang sangat yang seharusnya jadi panutan masyarakat Indonesia menjadi bulan-bulan, menjadi gosip rendah. Mereka sangat, kelakuan mereka sangat-sangat berterlaluan. Sangat, sangat-sangat tidak dibenarkan. Vanessa Angel ditangkap bersama pengusaha di dalam kamar lagi berdua-duaan, lagi melakukan hubungan layaknya suami istrinya. Tetapi, mereka belum menikah. Vanessa Angel ditangkap berbeda ruangan dengan Afrilia Shakila. Dia ditangkap pada tanggal bulan Januari. Dia ditangkap di kamar hotel di Surabaya. Sekarang, dia dalam proses hukum dengan kepolisian. Sedangkan kepolisian sekarang lagi menggelar, lagi memproses, dan lagi mengumpulkan barang-barang bukti untuk supaya dapat diproses bukti untuk selanjutnya. Jadi, kalangan artis memang benar-benar sangat mengejutkan banyak pihak. Apalagi... Terima kasih.